Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleh Alhamdulillah sudah hadir disini ada Nenden Insya Allah Bada kulil, sanastamir, sanab tadi Ta'limi dirosah alugoh al-arabiyah Wa kubaila nafta di darsana fi hadal masa Hayanak ra'udu'a jama'atan Wahid senani salasa A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi izidni ilman Warazukni fahman Rabbi syurahli sodri Wa yassirli amri wa hlul uqadatam Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ya baik Alhamdulillah Bi hadal masa Kita bisa bertemu kembali Bermuajah kembali dalam Mengikuti pembelajaran bahasa Arab Wa bil-amsih Filosbu al-madi Pada pekan kemarin Kita sudah Menyelesaikan bab 1 Di buku 2 Yaitu Materinya adalah Tentang Afrodul madrosiyah Atau Warga Masyarakat Yang berada di lingkungan madrosa Yang ada di lingkungan sekolah Wal-an Nahnu Nahhtu ila Al-bab as-sani Dan sekarang kita akan lanjut Di bab yang kedua Yaitu mempelajari tentang Al-adawatul madrosiyah Nah disini adalah Materi bab 2 Tentang Al-adawatul madrosiyah Ya baik Arti dari al-adawatul madrosiyah Berdiri dari 2 kata Yang pertama Al-adawatul yang berarti Peralatan Dan yang kedua adalah Al-madrosiyah Al-madrosiyah Artinya adalah Sekolah Jadi kalau kita gabungkan Kedua kata berikut ini Maka arti daripada Al-adawatul madrosiyah Adalah peralatan sekolah Kama Narofi Hadal kitab Al-adawatul madrosiyah Tetaka Wanu min al-kolamin Wa min kitabin Wa ghoiru zalik Seperti yang kita lihat Al-adawatul madrosiyah Itu terdiri dari Beberapa peralatan Disini ada contoh Ada pulpen Dan buku Disini ada teks Yang kemarin Sudah kita baca Bersama-sama Sekarang kita akan Artikan Supaya lebih Ingat lagi Hadha fasli Ini kelas saya Hadha fasli Ini kelas saya Fil fasli saburo Di dalam kelas Terdapat Saburo Saburo itu artinya adalah Papan tulis Hadihi saburo Watabasyurotun 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 Tabasyurotun Artinya adalah Kapur Wa minasyatun Minasyatun Kemoceng Wa kolamurrosos Kolamurrosos Adalah Pinsil Wa mimhatun Mimhatun Adalah Penghapus Wa mistorotun Mistoroh Artinya adalah Penggaris Wa kurrosatun Kurrosatun adalah Buku tulis Wa kitabun Kitabun buku cetak Atau buku paket Dan yang terakhir Fasli jamilun Kelasku Indah Atau bagus Baik disini ada Beberapa Kosa kata yang Kita Kategorikan Sebagai Adawatul Madrosyan Atau Peralatan Sekolah Yang pertama Disini disebutkan Adalah Saburotun Saburotun Ini Peralatan Sekolah Yang artinya adalah Papan tulis Lalu yang kedua Ada Tobushuro Tobushuro adalah Alatul kitabah Ala saburo Alat untuk menulis Di atas Papan tulis Yaitu adalah Tobushuro Atau kapur Wa minasyah Minasyah ini adalah Litanzifi Azrof Minal Minaljidar Untuk Membersihkan Pojok-pojok Tembok Atau ruangan Ini adalah Kemoceng Wa Olamurosos Olamurosos Artinya adalah Pensil Wa Mimhatun Mimhatun Ini artinya adalah Penghapus Lalu ada Mistorotun Mistorotun Adalah Penggaris Wa Kurrosatun Kurrosatun Adalah Buku tulis Wa Kitabun Kitabun Adalah Buku cetak Jadi ada Wahid Nani Salasar Ba'akum Sasita Sa'abu Samani Ada Delapan Adawatul Madrosiyah Fi Hadihil Kiro'ah Di dalam Teks Bacaan ini Terdapat Delapan Kosa kata Tentang Adawatul Madrosiyah Ba'id Kita lanjutkan Nah Ini adalah Kosa kata Adawatul Madrosiyah Selengkapnya Al-Adawat Adalah Peralatan Al-Madrosiyah Adalah Sekolah Kalau kita gabungkan Menjadi Peralatan Sekolah Yang pertama Ada Saburo Saburo Artinya adalah Papan tulis Lalu ada Tobesyu Ro Artinya Adalah Kapur tulis Ya jadi Saburo Saburo Apalagi yang Warnanya Sauda Ulaun Yang warna Hitam Menulisnya Menggunakan Tobesyu Lalu ada Saburo Yang warna Putih Saburo Tun Baydo Itu Menggunakan Miklamah Atau Sepidot Jadi Kalau Saburo Yang hitam Menggunakannya Tegushuro Menggunakan Kapur Kalau yang Saburo Yang warna Putih Maka Menggunakannya Miklamah Atau Sepidot Lalu yang ketiga Disini Ada Minashah Minashah Artinya Adalah Kemoceng Lalu ada Kolam Rososi Ini artinya Adalah Pensil Lalu ada Mimhatun Mimhatun Adalah Penghapus Mistorotun Adalah Penggaris Kurosatun Seperti yang kita lihat Kurosah Artinya adalah Buku tulis Jadi ada Buku cetak Ada buku tulis Dan keduanya Kalau dalam bahasa Arab Itu berbeda Kalau yang Buku tulis Adalah Kurosah Kalau yang Buku cetak Adalah Kitabun Jadi ada Kitabun Ada Kurosatun Kurosatun Dikhususkan Sebagai Buku Untuk menulis Dan kitabun Itu adalah Kitab Yang dicetak Jadi berbeda Lalu ada Maktabun Maktabun Adalah Meja Atau tempat Untuk menulis Bisa juga Lalu Yang terakhir Adalah Kursiun Nah Kursiun Artinya adalah Kursi Ini mudah sekali Kursiun Artinya Adalah Kursi Ya Baik Nah Ini ada Pilihan Yang bisa Diceklis Oleh Nenden Dan Anak Yang lain Belum Hadir Jadi Kita Kerjakan Dulu Sambil Menunggu Teman-teman Yang lain Untuk Bisa Hadir Ya Ya Baik Nenden Disini Ada Nomor Wahid Isnani Salasar Bahom Sasita Sampai Dengan Asyar 1 Sampai Dengan 10 Silahkan Diceklis Dari Kedua Kata Yang Pada Ini Sebutkan Ya Jadi Kata Yang Pertama Misalnya Nomor Satu Pada Ini Menyebutkan Kitabun Kitabun Aina Kitabun Yang Mana Kitabun Kitabun Artinya Adalah Buku Cetak Nah Buku Cetak Yang Mana Nenden Ya Buku Cetak Yang Ini Ini Adalah Buku Cetak Ya Betul Nomor Asanya Nomor Yang Kedua Aina Tobesyurotun Sekarang Tobesyuroh Yang Manakah Tobesyuroh Nomor Kedua Nomor Asanya Tobesyuroh Tobesyuroh Adalah Alatun Kitabah Alati Tustak Tustak Malu Alas Saburo Alat Untuk Menulis Disaburo Itu Adalah Tobesyuroh Yang mana Tobesyuroh Nomor Dua Ya Kiri Atau Yang Kanan Tobesyuroh Artinya Adalah Ya Betul Tobesyuroh Adalah Kapur Berikutnya Nomor Yang Ketiga Nomor Asal Apa Gambar Dari Bahasa Arab Mis Torotun Nomor Tiga Ya Betul Mistar Penggaris Atau Mis Torot Nomor Empat Berikutnya Nomor Empat Apa Gambar Dari Bahasa Arab Mim Hatun Alhamdulillah Hadir Dila Mim Hatun Apakah Penghapus Atau Kapur Yang Manakah Mim Hatun Nomor Empat Mim Hatun Aina Mim Hatun Oh Ya Betul Mim Hatun Adalah Penghapus Daib Barakallah Nenden Berikutnya Anumru Al-Kham Misa Nomor Lima Aina Mina Syatun Minasya Betul Minasya Artinya Adalah Kemoceng Lalu Berikutnya Nomor Asadisa Nomor Yang Keenam Aina Kolam Rososi Al-Kham Al-Kham Kolam Kolam Rosos Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Silahkan Alhamdulillah Sudah hadir Ya Tidak apa-apa Alhamdulillah Masih Hadir Kolam Rososi Artinya Adalah Pensil Betul Lalu Berikutnya Anumroh Al-Sabiah Nomor Yang Ketujuh Yang Manakah Mis Torotun Nah Ini Tadi Sudah Mis Torotun Nomor Tujuh Mis Torotun Aina Mis Torotun Anumroh Asabiah Ya Betul Naktu Anumroh Asaminah Nomor Yang Kedelapan Aina Kursiun Kursiun Nomor Delapan Ya Betul Lalu Nomor Nomor Sembilan Aina Saburotun Ya Betul Saburotun Papan Tulis Anumroh Al-Asiroh Nomor Sepuluh Aina Maktabun Ya Betul Maktabun Artinya Adalah Meja Baik Wal Wal An Sekarang Kita Akan Lanjutkan Sebelumnya Ini kita Bersihkan Dulu Supaya Bisa Digeser Baik Kita Bersihkan Dulu Hayan Hayanakro Al-Hiwa Mari kita Baca Percakapan Ini ada Percakapan Antara Al-Mudaris Dan Talib Al-Mudaris Siapa itu Mudaris Siapa yang Masih ingat Siapa itu Mudaris Guru Laki-laki Ya Betul Kalau Al-Tolib Adalah Murid Laki-laki Ya Betul Kalau Talibu Adalah Murid Laki-laki Baik Silahkan Diulangi Setelah Pak Dini Bacakan Mikrofonnya Silahkan Dihidupkan Kita Baca Dari Mudaris Terlebih Dahulu Ikuti Setelah Pak Dini Bacakan Kelihatan Tidak Baik Mahazah Silahkan Diulangi Mahazah 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 Kitabun Mahazah Kitabun Wama Hazihi Wa Mahazih Hazihi Kur Satun Hazihi Kur Satun Mahazhalika Mahazhalika Zalika kolamun rososi Zalika kolamun rososi Wama tilka Wama tilka Eh tilka tobesyurotun Tilka tobesyurotun Ya baik Coba kita hatikan Bersama-sama Kata al-mudaris Bertanya kepada tolip Mudaris Bertanya kepada murid Mahajah Siapa yang tahu arti dari kalimat Mahajah Apa Ini Ini atau itu Apa ini Apa ini Lalu kata tolip Hadha kita Kitabun Ini meja Belum tepat Ini Di sini tidak ada gambar meja Ini buku Buku cetak Kitabun Artinya adalah buku cetak Ini buku Haza kitabun Lalu kata al-mudaris berikutnya Wa maha zihi Apa arti dari kalimat maha zihi Wa maha zihi Ini adalah Ini adalah Dan Dan apa ini Dan apa ini Ini Jawabannya Hadihi kurro satun Apa arti hadihi kurro satun Ini kapur Belum tepat Kurro satun Ini Tapan tulis Bukan kita lihat Nah di antara empat ini Ada yang artinya adalah Kurro satun Yang manakah kurro satun Buku Buku tulis Buku cetak Buku tulis Ya betul Hazi Kurro satun Artinya adalah Ini adalah buku tulis Ya betul Ini adalah buku tulis Sekarang Mazalika Apa arti dari maha zahlika Apa itu Apa itu Ya betul Jawabannya Zalika Kolamur rososi Itu pulpen Itu pulpen Kapur Kapur Toba lihat Pulpen kapur Eh Pensil Ya betul Jadi Bukan pulpen kapur Tetapi Kolamur rososi Artinya Adalah Pensil Kalau kolamun Kolamun saja Tidak pakai rosos Kolamun artinya Adalah Pulpen Pulpen Tetapi Kalau ditambah dengan kolam Merososi Maka artinya Menjadi Pensil Ya Lalu berikutnya Apa arti dari kata Wamatilka Apa ini Eh Ada ini Ada ini Ada ini Bukan Mak artinya adalah Apa Apa ini Tadi kalau ini adalah Haza dan Hazihi Kalau tilka Ini Belum tepat Selain ini Artinya adalah Ya betul Jadi Isim Isyaroh Ada empat Yang pertama Haza Yang kedua Hazihi Yang ketiga Zalika Dan yang keempat Adalah Tilka Jadi Haza dan Hazihi Mempunyai Arti Ini Sedangkan Zalika Dan tilka Mempunyai Arti Itu Kalau Haza Ini Untuk Laki-laki Kalau Hazihi Ini Untuk Perempuan Zalika Itu Untuk Laki-laki Lalu Tilka Itu Untuk Perempuan Lalu Jawabannya Disini Adalah Tilka To Besurotun Apa Arti Dari Tilka To Besurotun Itu Penghapus Belum Tepat Kapur Tulis Ya Betul Kapur Tulis Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Muhammad Alhamdulillah Sudah hadir Di antara Kita Muhammad Baik Kita Lanjutkan Salinlah Kalimat Salinlah Kembali Kata Di bawah Ini Mazalika Nah Jadi Kalau Zalika Dibunakan Untuk Muzakar Masih ingat Apa Perbedaan Muzakar Dan Mu'anas Secara Makna Muzakar Ditujukan Untuk Laki 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 Kalau Mu'anas Ditujukan Untuk Siapa Perempuan Perempuan Nah Cara Membedakan Muzakar Dan Mu'anas Bagaimana Kalau Mu'zakar Diakhir Katanya Tidak Menggunakan Apa Namanya Samar Buto Kalau Mu'anas Diakhir Katanya Menggunakan Samar Buto Samar Buto Ya Betul Jadi Ini Ini Adalah Mu'zakar Dari Lima Kata Benda Yang Ada Dalam Adawatul Madrosiyah Ini Adalah Seluruhnya Mu'zakar Kenapa Seluruhnya Mu'zakar Karena Dari Kelima Kata Benda Ini Tidak Ada Yang Diakhiri Menggunakan Takmar Buto Contoh Olamun Olamun Ini Dia Tidak Diakhiri Takmar Buto Dia Adalah Mu'zakar Lalu Maktabun Meja Dia Juga Tidak Menggunakan Takmar Buto Diakhir Maka Dia Masuk Kedalam Mu'zakar Mu'zakar Tabun Juga Sama Tidak Ada Takmar Butonya Lalu Kursiun Kursiun Juga Sama Tidak Ada Takmar Butoh Dan Olamun Rosoh Ini Juga Mu'zakar Karena Tidak Diakhiri Menggunakan Takmar Butoh Jadi Kalau Pertanyaan Yang Zalika Zalika Itu Adalah Itu Untuk Mu'zakar Maka Jawabannya Juga Harus Zalika Tidak Bisa Kita Ketika Ditanyakan Mazalika Lalu Kita Jawabnya Tilka Berarti Tidak Nyambung Atau Misalnya Kita Ditanya Mazalika Kita Menjawab Zalika Mistorotun Nah Itu Salah Karena Mistorotun Adalah Mu'anas Diakhirnya Menggunakan Tun Yang Merupakan Takmar Butoh Jadi Jawabannya Salah Kalau Ditanya Mazalika Jawabannya Zalika Titik Titik Nah Titik Titik Ini Harus Dijawab Menggunakan Kata Benda Yang Muzakar Jadi Mazalika Zalika Kolamun Zalika Kitabun Zalika Maktabun Zalika Kursiun Zalika Kolamur Rososi Ya Seperti itu Baik Berikutnya Matilka Berbeda 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 Dengan Tilka Tilka Ini Karena Muzakar Ya Karena Dia Digunakan Hanya Untuk Muzakar Pakai Marbuto Ya Mu'anas Jadi Kalau Ditanya Matilka Maka Jawabannya Juga Harus Sesuai Yaitu Tilka Titik 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 Disini Yang Mu'anas Ada Tilka Minasyatun Tilka Mistorotun Tilka Purosatun Kalau Kitabun Ini Muzakar Makanya Bukan Tilka Tetapi Zalika Sama Juga Dengan Kolam Rososi Ini Muzakar Sama Juga Dengan Kursiun Ini Muzakar Tidak Bisa Menggunakan Tilka Baik Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Sudah 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 Kalau Zalika Itu Untuk Muzakar Kalau Tilka Itu Untuk Mu'anas Baik Kita Lanjutkan Nah Lalu Perbedaan man dan ma Man Artinya adalah Siapa Kalau siapa itu berarti yang ditanyakannya adalah Seseorang Teman Ya profesi Orang tua, guru Itu menggunakannya Man yang artinya adalah siapa Yang menunjukkan dia adalah Makhluk hidup Lalu kalau ma Ma ini artinya adalah Apa Jadi kalau ditanya ma Maka yang dijawab adalah Kata benda Atau benda mati yang dia tidak hidup Ma zalika Contoh zalika kitabun Apa itu? Itu adalah buku Ma zalika zalika Kolam rososi Apa itu? Itu adalah pensil Ma zalika zalika maktabun Apa itu? Itu adalah meja Tapi kalau man Nah ini harus ada orangnya disitu Ya jadi jangan Jangan Ketika ditanya Man zalika Jawabannya Zalika kitabun Nah itu salah Tidak menyambung Siapa itu? Oh itu meja Tidak boleh Kalau ditanya man Man zalika Berarti disitu harus ada subjek Misalkan seorang guru Jadi Zalika muda risun Itu adalah guru Zalika tolibun Itu adalah murid Zalika falahun Itu adalah petani Jadi kalau man Itu Artinya siapa? Kalau ma Artinya apa? Ya Sampai sini Paham Perbedaan man dan ma? Apa ya? Kalau man Artinya siapa? Kalau ma Artinya apa? Tidak tahu ya Oke baik Kita lanjutkan Ditulis itu ya Ini Kita kerjakan Bersama-sama dulu Salinlah kembali Kata di bawah ini Dengan tepat Nomor satu Sebagai contoh Man Ma Zalika Ini ada gambarnya Adalah Pensil Zalika Kolamurososi Lalu yang kedua Man Zalika Zalika Mudar risun Itu adalah guru Nah sekarang Buatlah soal dari Jawaban Tilka Kurosatun Kira-kira Matilka Ya betul Matilka Tilka Kurosatun Sekarang nomor empat Zalika Tolibun Matilka 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 Betul atau tidak Karena Tolibun adalah Orang Berarti Menggunakan Matilka Ya betul Matilka Siapa itu Itu Murid laki-laki Zalika Tolibun Nomor lima Tilka Minasyatun Matilka Ya betul Ya betul Lalu Nomor enam Matilka Ya betul Lalu berikutnya Nomor tujuh Zalika Maktabun Matilka Matilka Eh mazalika Ya betul Mazalika Lalu berikutnya Tilka Saburotun Matilka Ya betul Lalu Nomor sembilan Tilka Mistorotun Matilka Ya betul Nomor sepuluh Zalika Kita Abun Mat Mazalika Ya baik Baik Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Tidak Tidak Perbedaan Antara Man dan Ma Sudah Paham Atau belum Sudah ya Sudah 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 faham Zalika Untuk Muzakar Tilka Untuk Mu'an Mu'an Nas Ya baik Nanti ini Diingat-ingat lagi Di rumah Kosa kata Tentang Adawatul Madrosiya Kosa kata Tentang Peralatan Peralatan Yang ada Di dalam Sekolah Ya Di sini ada Delapan Kosa kata Ada Sepuluh Kosa kata Saburotun Papan tulis Tobusyurotun Kapur tulis Minasyatun Kemoceng Kolamurososi Pensil Mimhatun Penghapus Mistorotun Penggaris Purrosatun Buku tulis Kitabun Buku cetak Maktabun Meja Dan kursiun Adalah kursi Ya baik Kalau tidak ada yang Ditanyakan Insya Allah Kita cukupkan Pembelajaran Pada sore hari ini Insya Allah Kita bertemu Kembali Pada Pekan Depan Dan mudahan Apa yang kita Pelajari Bermanfaat Untuk kita Semua Dan semoga Kita istiqomah Dalam Mengikuti Pembelajaran Bahasa Arab Baik Kita akhiri Dengan bersama Membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanakallah